Rosa kelepek-lepek lihat ketampanan Kierking peserta di Akademi Asia 6 asal Filipina. Sang diva tanah air, yang akrab disapa dengan panggilan Teo Cha itu, sang sungkan memuji kegantengan dari Kierking yang berduet dengannya malam ini. Tak hanya itu, Mbak Rosa juga memuji kesopanan dan sikap dari Kierking saat awal bertemu hingga berduet dengannya malam ini. Seperti yang diketahui, nama Kierking belakangan tengah ramai diperbincangkan warganet lantaran berhasil masuk top 3 besar dalam ajang Dangdut Akademi Asia 6. Kierking merupakan perwakilan Filipina yang berhasil menyingkirkan beberapa penyanyi ternama Jebolan Lidah Indosiar. Seperti Hariputra, Faras Tampan dengan postur tubuh yang simetris membuat informasi mengenai biodata dan profil Kierking diburu banyak masyarakat. Kierking maju ke dalam top 3 bersama dengan rekannya Lovely dan perwakilan Indonesia Melili. Sebagai tambahan informasi, Dangdut Akademi Asia adalah salah satu kompetisi dangdut terbesar tingkat Asia yang diadakan stasiun televisi Indosiar. Pemilik nama lengkap Kierulf King de Hrabu merupakan warga keturunan Filipina yang lahir pada 08 Januari 1995. Dia dilahirkan dari keluarga sederhana yang berkediaman di Sultan Kudarat, Mindanao, Filipina. Semenjak kecil, Kierking memang sudah memiliki ketertarikan pada dunia seni suara dan bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Demi mengejar impiannya tersebut, putra kelahiran Filipina itu bahkan rela meninggalkan kampung halamanya dan menuju ke Manila. Sehingga tidak heran jika dirinya kerap mendapatkan penghargaan dalam dunia musik. Seperti pada ajang pencarian bakat Popstar Kids 2 tahun 2007 yang berhasil membawanya menjadi seorang pemenang. Selain itu, ia juga pernah mewakili Mindanao sebagai seorang peserta dalam ajang di Bad NG Bayan pada 2014. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 dia juga berhasil membanggakan kedua orang tuanya dengan menjadi finalis di ajang Idol Philippines. Setelah melewati proses panjang tersebut, akhirnya Kierking sukses terpilih menjadi perwakilan Filipina dalam ajang terbesar tingkat Asia. yakni pada program Dangdut Akademi Asia 6 yang diadakan oleh Indosiar di tahun 2023. Dalam perihal asmara, Kierking diduga menjalin hubungan dengan salah satu finalis jebolan Indosiar. Yakni Wulan yang ngupakan salah satu finalis dalam ajang Liga Dangdut Indosiar pada tahun 2020. Biodata Kierking Nama lengkap, Kierulf King D. Raboy Tanggal lahir, 08 Januari 1995 Asal kota, Sultan Kudarat, Mindanao, Filipina Umur, 28 tahun Agama, Kristen Pacar, Wulan Lida 2020 Profesi, Penyanyi, Selebgram, Penghargaan, Pemenang dalam ajang Popstar Kids 2 tahun 2027, Finalis Bet NG Bayan 2014, Posisi dalam Dangdut Akademi Asia 6, Top 3 Besar. Instagram Kierking 8 Terima kasih telah menonton!